Hai Nah kali ini saya akan coba kasih tutorial cara penggunaan drone P15 seperti ini ya yang harganya juga murah dibawah 1 jutaan saya dapat harganya bahkan di 700 ribuan ya kalau kalian minat juga untuk drone GPS P15 Pro seperti ini ada di deskripsi ya untuk link pembeliannya Nah kita akan ini ya saya sedikit kasih tutorial cara penggunaan drone ini untuk di remotenya Nah apa apa-apa saja tombol yang ada di remotenya seperti ini Nah untuk yang di sini ini udah ada lambat on-off nya ya berarti ini untuk menyalakan dan mematikan remotenya ya tuh tekan agak lama dia on tekan agak lama lagi dia off ya kemudian ini untuk tombol GPS ini tombol GPS nih jadi ketika kita pengen terbang ya pengen terbang jauh pastikan GPS nya nyala nih pastikan tulisan GPS nya on nah ini tombol GPS tapi kalau pengen terbang di dalam ruangan bisa kalian off kan aja GPS nya agar bisa terbang karena kalau enggak nolok ya untuk GPS nya dia enggak akan bisa terbang kalau di dalam ruangan otomatis enggak dapat GPS kalau enggak dapat GPS ya dia enggak akan bisa terbang seperti itu ya Nah kemudian di sini untuk tombol ini ya tombol kamera ini untuk nurunin ini untuk naikin kameranya karena ini kameranya bisa digerakkan menggunakan remote tuh ya tetap tetap nah jadi gerakin atas bawahnya bisa menggunakan remote seperti itu kemudian ini joystick ya joystick untuk kanan dan kiri kanan kiri depan belakang ya joystick kanan kiri depan belakang kemudian lagi untuk disini nih ini untuk kalibrasi GPS ya tombol yang ini nih untuk kalibrasi GPS jadi klik dulu satu kali nanti tinggal kalian putar-putar aja nih drone-nya ya putar ke kanan seperti ini ya mudah nanti di horizontal kan juga seperti ini nah seperti itu untuk kalibrasi GPS nah ini untuk tombol kalibrasi giro ya biar terbangnya anteng gak miring ke kanan dan miring ke kiri itu wajib kalibrasi dua ini ya pertama kalibrasi GPS dulu yang kedua kalibrasi giro nya juga seperti itu ya Nah kemudian kalau ditekan lama ya kalau ditekan lama dia akan merekam video ya fungsinya untuk merekam video kalau ditekan lama Nah sama juga dengan ini kalau ditekan lama dia akan nge-shoot foto ya nge-shoot foto jadi ngambil screenshot foto dari kameranya nah ini untuk navigasinya ya ini untuk menambah ketinggian ini untuk menurunkan kemudian ini untuk putar ke kanan ini putar ke kiri seperti itu ya untuk joystick yang sebelah sini kemudian untuk yang disini ini tahu nah untuk yang disini ini tombol speed teman-teman ya tombol speed jadi dia punya dua speed nih kalau RH itu speednya kenceng ya speed kenceng nah kalau yang ini LH ini speednya yang standar ya speed bawaan speed standar seperti itu kemudian lagi untuk yang disini yang sebelah sini nah ini kalau ditekan satu kali dia akan mengaktifkan mode anti tabraknya ya dia mengaktifkan mode sensor anti tabraknya karena memang untuk drone disini ya dia punya sensor anti tabraknya cuma saya enggak pasang karena memang untuk sensor anti tabraknya ini ya seperti ini nih bisa dicopot bisa dipasang bisa dicopot bisa dipasang juga tuh ya tapi disini saya enggak pakai ya ngapain pakai begituan namanya juga kita terbang di tempat terbuka Kak ya Nah kalau di dalam ruangan ya mungkin wajib lah ya kita pasang agar enggak nabrak tembok tapi kalau di luarannya saya rasa enggak perlulah dipasang untuk sensor anti tabraknya seperti ini kemudian kalau tekan lama kalau ditekan lama untuk ini nih tombol ini ini nanti akan mengaktifkan mode RTH return to home ya kembali ke titik awal nah nanti kalau ditekan agak lama dia bunyi klik ya fit begitu nah nanti ini dia akan RTH seperti itu ya jadi untuk penggunaan di remote ini saya rasa udah cukup lengkap lah ya Nah kalau dikonekkan ke HP itu pun udah banyak menu-menunya juga seperti itu untuk drone P15 Pro yang sudah GPS seperti ini nah teman-teman ya siapa tahu ada yang berminat juga ini untuk drone seperti ini udah lumayan banget nih untuk mainannya cuma kurangnya dia belum ada gimbalnya aja kurangnya dia belum ada gimbalnya aja kalau udah ada gimbalnya ini enak banget ya stabil untuk kameranya cuman dia belum ada gimbalnya aja Nah untuk teman-teman yang mau juga drone GPS P15 Pro ini harganya juga murah ada di deskripsi ya kalian bisa cek aja di deskripsi bisa COD dan priongkir juga kalau nggak salah ya Oke thank you semua ya